Misteri bayangan setan jilid 22. Sewaktu si jago pedang dari kunwu melihat ia bungkam, dalam anggapannya pemuda tampan tersebut sudah dibikin dijeri oleh sikap Be Giok Leong, segera sambungnya dengan suara keras, kau anak murid siapa dalam partai yang sampai haruslah kau ketahui selama ini tujuh partai besar selalu bekerja sama bagaikan satu tubuh, sekalian pun Chiang Gunjin Kaliantian Kang To'o Tiang sendiri pun sewaktu menemui diriku harus menaruh tiga bagian rasa mengalah, tidak kusangka ternyata kau berani bersikap kurang ajar rayo cepat menyingkir ke samping, beberapa patah perkataan yang membawa nada gertakan ini jika ditujukan kepada anak murid partai Heng San Pei yang lain kemungkinan sekali akan manjur. Tapi terhadap Sutolim sama sekali tidak mendatangkan reaksi. Sehabis mendengar perkataan dari kunwu kiam, Sutolim kerutkan alisnya sambil tertawa dingin. Sudah. Tak usah banyak cakap lagi. Tidak bisa tetap tidak bisa. Jika kalian paksa hendak menggunakan kekerasan, lebih baik kalahkan dulu si yaoyamu, si jago kelana BE Giyokliung betul-betul amat gusar, dengan cepat ia saling tukar pandangan sekejap dengan kunwu kiam lalu diiringi suara bentakan keras bersama-sama melancarkan satu pukulan menghajar tubuh Tan Kiabeng. Serangan yang datangnya secara mendadak ini sama sekali di luar dugaan Sutolim dalam keadaan terperanjat pedangnya langsung digetarkan keras. Kau berani mentaknya gusar. Pedangnya dengan sejajar dada langsung dibabat ke depan. Hei 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 bangsa ciliknya limu benar-benar tidak kecil, jengek si jago pedang dari kunwu sambil tertawa dingin. Pedangnya dikebaskan, dalam waktu singkat ia mengirim tiga buah serangan berantai ke arahnya memaksa Sutolim terpaksa harus menggerakkan pedangnya menolong diri sendiri. Kelihatannya serangan dari si jago kelana tersebut akan menghajar kepala Tan Kiabeng. Kejadian ini sudah tentu membuat Tan Kiabeng jadi sangat mendongkol, sinar metu berkelebat lalu tertawa dingin, telapak tangan dibalik menyongsong datangnya serangan tersebut. Ternyata ia sudah lupa kalau tenaga dalamnya telah punah sehingga tanpa sadar sudah gerakan tangannya. Jika dibicarakan pada hari-hari biasa, dengan andalkan tenaga luakang yang dimiliki BE Giyokliung saat ini tidak sampai mengerahkan tiga bagian tenaga sudah cukup untuk membereskan dirinya, tapi lain keadaannya pada ini hari. Ketika itulah terdengar suara jeritan kaget berkumandang memenuhi angkasa. Jangan, cepat mundur, diikuti segelung tenaga lunak tapi dingin menerjang keluar dari belakang tubuhnya langsung menyambut datangnya serangan dari si jago kelana tersebut. Beraat diikuti suara bentrokan keras, tubuh BE Giyokliung mencelat ke tengah udara membawa sembawa darah sedar bagaikan curahan hujan, lalu roboh ke atas tanah. Suara jeritan ngeri hanya bergemas separuh jalan lalu berhenti, orang itu pun menemui ajalnya seketika itu juga. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini benar-benar mengejutkan seluruh hadirin di tengah kalangan. Kiranya Pek Ihalo Osat yang menguatirkan keselamatan Tan Kiabeng telah mengirim satu serangan gencar memaksa Pek Klo Suseng terpukul mundur ke belakang setelah itu ia meloncat ke sisi tubuh Tan Kiabeng. Kebetulan sekali waktu itu si jago kelana BE Giyokliung sedang melancarkan serangan ke arah Tan Kiabeng, tanpa pikir panjang lagi ilmu Sionim Kongsah Mokeng dikerahkan bercampur dengan TKN Mocei yang dihantamkan ke depan. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan terburu-buru ini boleh dikata sudah menggunakan seluruh tenaga luakang yang dimilikinya, sudah tentu BE Giyokliung bakal tahan menerima serangan tersebut. Ketika itu si jago pedang dari Kunwu pun kena didesak mundur 7-8 dipah oleh desakan serangan pedang Suto Lim yang aneh tapi lihai, melihat musuhnya mengundurkan diri, Seng pemuda tampan tersebut pun menghentikan gerakannya. Dengan adanya kejadian ini, Beg Klo Suseng jadi melengak dan bingung dengan sendirinya, buru ia berjalan mendekati pemuda Suto itu. Sute apa yang sudah terjadi tenaga luakang bangsa Cilik itu sudah punah dan saat inilah merupakan suatu kesempatan yang baik untuk membereskan di Suto Lim tertawa dingin. Caramu berpikir sama sekali berlawanan dengan apa yang aku pikirkan, seluruh ikatan balas-membalas harus dibicarakan lagi setelah tenaga dalamnya pulih seperti keadaan semula. Jikalau tenaga dalamnya tak bisa pulih untuk selamanya maka semua ikatan dendam yang terikat selama ini harus dibikin tuntas sampai di sini saja. Coba kau bayangkan aku Suto Lim sebagai seorang lelaki sejati patutkah turun tangan terhadap seorang manusia yang tiada bertenaga untuk melawan apa penderitaan yang ia rasakan pada saat ini sudah cukup besar. Kita tak boleh menyusahkan dirinya lagi, mendengar perkataan tersebut air muka peklo suseng kontan saja berubah sangat hebat. Bangsa Cilik itu merupakan musuh bebu yutan dari perguruan kita, sekalipun kau tidak ingin turun tangan, tidak seharusnya lepaskan dirinya dengan demikian mudah, kepada gerombolan toosu yang ada di belakang ia lantas sulapkan tangannya. Ayo turun tangan, kita bereskan dulu si bangsa Cilik itu. Siapa yang berani turun tangan aku akan suruh dia rasakan bagaimanakah kehebatan pedangku mendadak Suto Lim membentak keras sambil getarkan pedangnya. Bentakan ini langsung membuat para toosu itu jadi ketakutan dan bersama-sama menghentikan langkahnya sinar metu dialihkan ke arah peklo suseng. Terhadap sutenya peklo suseng sendiri pun jadi kehabisan akal, alisnya lantas dikerutkan rapat. Sekalipun kau tidak pandang metu, terhadap aku yang jadi suhengmu, apakah peraturan perguruan Heng San Pei pun tidak suka kau guberis teriaknya? Heng San Pei adalah sebuah perguruan besar dari kalangan lurus, dan tidak mungkin peraturan perguruan yang berlaku tidak mengindahkan keadilan serta kejujuran jikalau semisalnya benar-benar berlawanan dengan keadilan haa, 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 aku Suto Lim tidak sudi mengikuti perguruan macam itu lagi, kurang ajar. Benar-benarnya limu berani membanding-bandingkan perguruan kita bentak peklo suseng dengan air muka berubah hebat. Apakah kau tidak takut menerima hukuman siksa potong lengan haa, 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 aku Suto Lim hanya tahu berbuat apa yang rasanya dapat kulakukan, Perduli macam apakah peraturan yang berlaku aku tidak mau tahu lebih baik kalian tidak usah mengikat diriku dengan topi besar, pek ihalo oset yang melihat pertentangan di antara mereka suhengte berdua makin lama semakin runcing, kepada Tan Kia Beng segera bisiknya, Engkoh Beng, mari kita pergi. Jikalau di tengah jalan tiada halangan kemungkinan besar sebelum hari jadi gelap kita sudah bisa tiba di kota Suwon Jan, Tan Kia Beng mengangguk, mereka putar badan dan perlahan-lahan turun dari gunung. Selama ini pek ihalo oset selalu mengikuti dan melindungi pemuda tersebut dari arah belakang, sedangkan si jago pedang dari kunwu karena kematian kawannya Be Giok Leong. Dalam hati lantas mengerti dengan andalkan tenaga dia seorang tak mungkin bisa melawan pihak lawan, karena itu sambil kempit mayat kawannya buru-buru lari turun gunung. Para toosu dari Heng San Pei pun dikarenakan ketidaksetujuan Sutolim, tak seorang pun di antara mereka yang berani turun tangan menghadang, mereka membiarkan kedua orang itu perlahan-lahan lenyap di balik kegelapan. Melihat Tan Kia Beng sudah pergi, teklok suseng tahu beribut terus dengan Sutolim pun bukan suatu keri yang baik, karena sutenya ini walaupun termasuk dalam perguruan Heng San Pei, tetapi kenyataan ia belum pernah mendatangi kuil Sam Gen Kuan di atas gunung Heng San, jika sampai ribut terus dengan dirinya kemungkinan besar ia benar-benar bisa melakukan sesuatu tindakan sehingga memaksa dirinya tak bisa turun dari panggung lagi. Jauh lebih baik jika saat ini sedikit mengalah kepadanya. Dengan wataknya yang kejam dan telengas sejak semula ia sudah dapatkan satu siasat keji untuk menghadapi Tan Kia Beng, pikirnya, bangsa cilik itu mengikat dendam di mana-mana, kenapa tidak aku sebarkan berita punahnya kepandayan silat bangsa itu kemana-mana. Sampai waktunya sekalipun. Kepandayan silat dari Pek Ihalo Osat Amat Tinggi pun bakal sukar untuk menyelamatkan nyawanya, setelah keputusan diambil, ia pura-pura perlihatkan sikap hambar, katanya, Sute, bila kau ngotot tidak suka turun tangan pada saat ini baiklah. Biar kita kasih kesempatan satu kali buat mereka. Sekarang hari sudah tidak pagi kita pun harus segera berangkat. Iheng perlu cepat-cepat kembali ke Gunung Hengsan untuk meninjau keadaan luka dari Chiang Bun Suheng, padahal kembali ke Gunung Hengsan adalah palsu, menjalankan siasat busuk adalah tujuan utamanya. Karena Suto Lim paling tidak suka terikat oleh segala macam peraturan perguruan ia pun tidak ingin ikut serta Pek Lo Suheng kembali ke gunung, mendengar perkataan tersebut ia lantas rangkap tangannya menjura. Bila masih ada urusan silahkan Suheng berlalu. Sio Temasi harus berkelana cari pengalaman, di kemudian hari bila ada kesempatan tentu aku datangi Gunung Hengsan untuk menyambangi Suheng, habis berkata ia lantas berpisah terlebih dulu, Pek Lo Suheng pun dengan membawa serta para toosu lainnya buru-buru turun gunung. Kita balik pada Tan Kiya Beng serta Pek Ihalo Oset setelah turun gunung. Pek Ihalo Oset yang mengetahui tenaga Tan Kiya Beng sudah punah sehingga keadaannya sama dengan orang biasa, lari pun secara diam-diam lantas salurkan hawa murninya untuk menarik lengannya melanjutkan perjalanan cepat. Tapi sebentar kemudian ia dapat merasakan walau tenaga dalam dari Tan Kiya Beng sudah punah tapi langkah kakinya jauh lebih cepat dari keadaan orang biasa, tak sampai hari jadi gelap kedua orang itu sudah tiba di kota Suheng dan mencari sebuah rumah penginaan untuk istirahat. Walaupun jarak antara kota Suwon Jan dengan dusun Taus yang cung cuma terpaut tidak empat hari perjalanan bahkan Suheng sudah berangkat kirim kabar terlebih dahulu, rasanya di dalam satu, dua hari ini tentu ada orang yang bakal datang menyambut kedatangan mereka. Tapi, perasaan hati Pek Ihalo Oset tetap diliputi ketegangan, ia takut di dalam satu dua hari yang singkat ini bisa terjadi suatu peristiwa. Sejak gadis ini terjunkan diri ke dalam dunia Kango belum pernah ia merasakan khawatir, takut, dan terkejut macam begini. Baru pertama kali ini ia benar-benar merasakan kejadian tersebut. Tan Kiya Beng mengerti jelas bagaimana perasaannya sambil tertawa ia malah menghibur, mati hidup tergantung takdir yang harus kau khawatirkan walaupun kepandaian silatku sudah punah tapi menghadapi manusia sebangsa Pek Lo Suheng sekalian belum sampai ku pandang sebelah mata pun sejak aku terjunkan diri ke dalam dunia Kango. Kau kata Hu Siao Tian sambil kerutkan alisnya pertarungan mati hidup sudah ku alami entah kesekian kalinya, tapi belum pernah aku merasa bergidik macam ini hari, aku selalu khawatir bisa terjadi suatu peristiwa Tan Kiya Beng tersenyum. Soal ini kemungkinan sekali disebabkan kau terlalu menghawatirkan nasibku, sebenarnya tidak mengapa e-e-i. Seharian penuh kau sudah bertempur badanmu tentu lelah, cepat pergilah tidur dahulu, aku rasa sekalipun ada orang bermaksud jahat terhadap diriku, berita ini pun tak bakal tersebar sedemikian cepatnya, apalagi orang yang mengetahui urusan ini tidak begitu banyak walaupun perkataanmu benar, tapi aku selalu merasa bahwa Pek Lo Suheng bukan sebangsa manusia baik-baik dengan andalkan sedikit kepandainya, perbuatan apalagi yang masih bisa ia lakukan sudahlah, kau tidak usah khawatir terus, pergilah tidur, aku pun harus duduk sebentar kemudian baru tidur haha mm-mm, aku pun merasa mulai rada lelah usia wacian menguap dan bangun berdiri. Habis berkata ia lantas melangkah keluar dari kamar pemuda tersebut, bicara sesungguhnya perjalanan yang baru saja ia tempuh bersama-sama Tan Kiya Beng benar-benar sangat melelahkan dirinya. Sewaktu kedua orang itu sedang bercakap-cakap di dalam kamar tadi, di luar jendela ada sepasang metu yang jeli sedang memperhatikan keadaan di dalam ruang tersebut. Sewaktu sinar matanya terbentur dengan wajah Tan Kiya Beng yang pucat pasti bagaikan mayat, diam-diam ia menghela nafas panjang dan menanti setelah usia wacian berlalu ia pun ikut berkelebat pergi. Ketika itu Maghrib baru saja menjelang datang di tengah jalan raya banyak sekali orang yang berlalu lalang, di depan rumah penginapan pun ramai sekali dengan suara hiruk pikuk. Seng pelayan sedang berdiri menanti kedatangan tamu di depan pintu rumah penginapan mendadak dibikin sadar oleh. Munculnya seorang darah berbaju hijau yang amat cantik dan berpakaian berlentik. Melihat munculnya didadari cantik, dengan wajah penuh senyum seng pelayan maju menyongsong. Nona apakah kau mencari kamar untuk menginap di dalam rumah penginapan? Kami terdapat kamar kelas satu yang paling bersih. Tanggung Nona pasti puas sambil tersenyum Nona berbaju hijau itu mengangguk seng pelayan pun segera menghantar ia ke belakang rumah penginapan yang merupakan kamar kelas satu. Setelah pintu kamar terbuka sedikit pun tidak salah, keadaan di sana bersih dan nyaman, dengan perasaan puas darah berbaju hijau itu mengangguk. Seng pelayan yang melihat tetamunya sudah ambil putusan, buru-buru ia bekerja keras menghidangkan air teh, ambil air untuk cuci muka dan bereskan pembaringan. Ternyata darah berbaju hijau itu tidak ribut cuci muka atau minum teh, tapi dari dalam buntalannya mengambil keluar sebuah benda putih bersih bagaikan salju, keadaannya sedikit mirip loba berbentuk bayi. Coba kau carilah sebuah nampan untuk ku katanya kepada seng pelayan. Seng pelayan menyahut, tidak selang lama kemudian ia sudah membawa datang sebuah nampan ketika itulah sisi darah berbaju hijau mengambil keluar sebilah pisau dan dibelahnya loba putih tersebut menjadi berpuluh-puluh iris kemudian diletakkan ke atas nampan setelah itu ia masukkan kembali sisa loba putih tadi ke dalam buntalan. Hei pelayan katanya sambil berpaling dan tersenyum. Coba kau bawalah barang ini ke kamar siang kong sitan yang ada di sana, jika ia bertanya kepadamu katakan saja ada buah tau bagus. Walaupun seng pelayan menyahut tapi di atas wajahnya terlintas suatu keragu-raguan karena perbuatan semacam ini sudah sering ia jumpai dalam tugasnya sehari-hari, ia takut nona itu taruh racun di atas nampan atau melakukan sesuatu perbuatan sehingga mengakibatkan tidak baik buat orang yang dituju. Sejak semula si darah cantik berbaju hijau itu sudah mengerti maksud hatinya, dari dalam saku ia ambil keluar setahil perak dan disusupkan genggamannya lalu mengambil sebiji loba dan dimasukkan ke dalam mulut. Benda ini sebenarnya akan ku hantarkan sendiri, cuma di kamarnya masih ada seorang nona berbaju putih, bicara sampai di sini sengaja ia mempertajam nada suaranya. Setelah mendapat uang, pelayan itu dengan setengah mengerti setengah tidak manggut-manggut. Hamba paham, hamba paham, dengan membawa nampan ia lantas berlari menuju keluar. Benda yang ada di atas nampan itu adalah suatu benda yang sangat berharga, sudah tentu seng darah berbaju hijau itu tidak berlega hati membiarkan seng pelayan membawa pergi benda tersebut dengan begitu saja. Sepeninggalnya seng pelayan, ia pun berkelebat keluar dari kamar dan mengikuti dari belakang tubuh orang itu. Pelayan tersebut benar-benar pandai melakukan pekerjaan, setibanya di depan kamar Tantia Beng Ila lantas mengetuk pintu dan menghantarkan loba tadi kehadapan seng pemuda. Buah ini adalah buah tau dari daerah sekitar sini katanya sembari tertawa. Rasanya amat manis dan harum baunya. Karena hamba muka siang kong kurang dan aku pikir tentu sudah masuk angin maka sengaja ku carikan buah segar untuk siang kong icipi, waktu itu Tantia Beng sedang duduk murung seorang diri di bawah sorotan sinar lampu. Hatinya amat kesal sekali, mendadak melihat seng pelayan datang membawa senampan buah segar dan ucapannya begitu menarik hati, hatinya lantas menduga jika orang itu sedang menginginkan persenan. Dia ambilnya irisan loba tadi dan dimasukkan ke dalam mulut, ketika merasa amat manis dan segar tak kuasa lagi ia ambil irisan yang kedua. Tidak selang beberapa saat kemudian beberapa irisan loba tadi sudah disikat habis, dari sakunya ia lantas ambil keluar setahil terak dan dilemparkan ke atas baki. Eh ehm, buah tersebut benar-benar manis, terima kasih terima kasih, jika besok ada lagi tolong kau bawakan kemari, seng pelayan yang mendapat persenan lipat ganda, wajahnya lantas berubah kegirangan, mulutnya tiada henti mengucapkan terima kasih sedang dalam hati pikir, pekerjaan bagus semacam ini mungkin selama hidup tak akan ku jumpai lagi dari mana aku bisa dapatkan buah sebagus itu. Sepeninggalnya seng pelayannya, Tan Kia Beng pun tidak pikirkan urusan itu ke dalam hati, benaknya terus-menerus memikirkan setelah kedatangan di rusun Tau Siang Chung. Ia merasa kepandaian silatnya sudah punah, sudah tentu tak dapat menjabat sebagai kauju dari teh lengkau lagi, tapi perkumpulan tersebut bagaimanapun harus didirikan kembali kalau tidak bagaimana ia bisa menghibur Suk Mahon Tan Eloo di Alambaka. Ia merasa orang yang paling cocok untuk jabatan ini adalah suhengnya si penjagal selaksali sampai waktunya ia sudah ambil keputusan untuk serahkan seruling kumala itu kepadanya. Lama sekali pemuda itu duduk termenung di bawah sorotan sinar lampu, ia tidak merasa bila mara bahaya sudah mengancam dari empat penjuru, Orang-orang yang ada maksud mencelakai dirinya satu demi satu mulai mengalir datang, dan mungkin ratusan orang jago lihai sudah berkumpul di sebelah sana. Kiranya tempat ini merupakan suatu tempat yang penting dalam berkumpulnya jago-jago bulim. Kebanyakan para jago yang mencari berita dan mereka-mereka yang baru turun dari Gunung Uisan pada peristiwa di situ pada sore hari itu juga, dalam dunia perselatan sudah digemparkan oleh dua buah berita. Pertama, pertemuan puncak di Gunung Uisan diakhiri dengan suatu pertempuran dasyat karena serbuan orang-orang isana kebuang emas. Banyak jago-jago lihai dari tujuh partai besar yang menemui ajalnya dalam pertarungan tersebut bahkan para Chiang Bunjin partai besar pun menderita luka parah. Perkumpulan Kei Pang yang pengaruhnya hampir merata di seluruh pelosok bulim pun dalam pertarungan ini banyak yang menderita luka maupun mati binasa. Kedua, ahli waris Hontan Lojin yang baru-baru ini menggemparkan seluruh dunia Kangou, Tan Kiabeng di dalam pertarungan tersebut melawan majikan isana kebuang emas. Sama-sama telah menderita luka kemudian di dalam pertarungannya melawan Houseng Popo, guru dari majikan isana kebuang emas kehilangan seluruh kepandaian silapnya. Sekarang di bawah kawalan Pek, Ihalo Oset sedang turun gunung dan melewati kota Suonjan menuju desa Tau Siang Chung. Berita tersebut bagaikan segulung angin taupan melanda seluruh dunia persilatan di dalam waktu yang singkat. Terhadap berita yang pertama banyak orang kecuali terkejut hanya bisa menghela nafas panjang. Tapi mengenai peristiwa punahnya kepandaian silap yang dimiliki Tan Kiabeng laksana besi semerani menghisap perhatian banyak orang. Demikianlah, mereka-mereka yang tempo dulu pernah mengikat permusuhan dengan pemuda tersebut mulai melakukan pengejarannya keempat penjuru, mereka hendak menggunakan kesempatan ini berusaha melenyapkan nyawa seng anakan iblis ini. Dan banyak pula jago-jago bulim yang mempunyai nafsu besar pada melakukan pengejaran, tujuan mereka bukan lain adalah pedang kuno kiam cheng giok hun kiam. Kota Suonjan yang pada hari-hari biasa tenang, dalam sekejap mati sudah jadi ramai oleh tiupan angin taupan, OOO 0 DW 0OO, kita balik pada Tan Kiabeng yang duduk seorang diri di bawah sorotan lampu, selagi ia melamun dengan hati sedih. Mendadak telinganya dapat menangkap suara baju tersampok angin berkumandang datang. Hatinya jadi amat terperanjat, diam-diam pikirnya. Saat ini seluruh tenaga dalamku punah, jika yang datang adalah musuh tangguh bagaimana aku bisa tahan untuk melakukan perlawanan ketika itulah tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, dan orang itu bukan lain adalah Pek Ihalo Oset. Setibanya dalam kamar, gadis itu langsung meniup padam lampu yang menerangi ruangan, kapadat Tan Kiabeng bisik lirih, SSTT kelihatannya pada malam ini sangat aneh kemungkinan besar berita ini sudah bocor. Kalau benar-benar bocor maka orang yang membocorkan berita tersebut tidak luput tentu perbuatan dari Pek Lo Suseng manusia itu memang patut dibunuh mati seru Tan Kiabeng sambil kerutkan alisnya. HMM nanti jika aku temui dirinya lagi aku pasti akan berusaha untuk membinasakan dirinya di bawah tusukan golok lengkung beracunku. Sekarang waktu masih terlalu pagi aku rasa mereka tak akan berani turun tangan, kau beristirahatlah terlebih dahulu untuk kumpulkan tenaga, tidak perlu, aku pikir saat ini Sugien Pepek tentu sudah tiba di dusun Tau Sieng Chung, orang yang menyambut kedatangan kita pun seharusnya sudah datang, aku pikir daripada menanti di sini jauh lebih baik segera berangkat melakukan perjalanan, kemungkinan sekali tindakan ini jauh berada di luar dugaan mereka. Keadaan Tan Kiabeng pada saat ini benar-benar diliputi kemas bulan, teringat kekuatan yang ia miliki sampai majikan isana keburang emas pun menaruh tiga bagian rasa juri terhadap dirinya, kini sesudah tenaga luakangnya punah ternyata harus melarikan diri terbirik-birit. Hal ini membuat semangatnya terpukul lama sekali tak terjawabkan olehnya perkataan dari Hau Siaw Cian itu. Si Pek Ihalo Osep pun tahu bila saat ini hatinya sedang risau, dengan suara setengah berbisik hiburnya. Kadangkala seorang lelaki sejati harus menahan sabar melihat keadaan, malam ini kau tak bertenaga untuk turun tangan, sementara waktu menghindar pun rasanya bukan suatu persoalan yang memalukan. Menanti tenaga luakangmu sudah pulih kembali seperti sedia kala perlahan-lahan kita cari kembali mereka untuk bikin perhitungan. Hei, rasanya inilah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh akhirnya Tankiabeng menghela nafas panjang. Kalau begitu mari kita segera berangkat habis berkata mendadak tangannya menyambar menggendong tubuh Tankiabeng ke atas punggungnya lalu melesat keluar melalui jendela. Melarikan diri dengan digendong seorang gadis rasanya baru pertama kali ini dirasakan Tankiabeng, suatu perasaan malu yang sukar ditahan segera mengalir keluar dari dasar hatinya. Hei, cepat turunkan diriku, aku bisa jalan sendiri teriaknya cemas. SSSTTT, perlahan sedikit kalau bicara buru-buru Pek Ihalo Osat memberi peringatan, urusan sangat mendesak. Bagaimanapun aku harus menggendong dirimu keluar dari pintu kota dulu, kemudian kita bicarakan lagi, tidak memperduli suara teriakan dari Tankiabeng lagi ia melesat keluar kota laksana anak panah yang terlepas dari busur. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki gadis ini benar-benar amat sempurna, walaupun ia harus menggendong seseorang di dalam melakukan perjalanan tapi sedikit pun tidak kelihatan terganggu. Sejenak kemudian mereka sudah melewati tembok kota dan tiba di suatu tempat yang sunyi. Tankiabeng yang melihat gadis itu berlari dengan sepenuh tenaga, lama-kelamaan hatinya merasa tidak tenang. Pek Ihalo Osat yang melihat pemuda tersebut sekali lagi berteriak, terpaksa menurunkan dirinya dan menghela nafas panjang. Saat ini tiada waktu untuk banyak mengindahkan kaedah kesopanan lagi terus terangku katakan Jikalau bukannya seluruh tenaga luakang pun punah perlu apa kita takuti mereka hee, 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 Kalau memang tidak takut, buat apa kalian melarikan diri terbirit-birit mendadak dari belakang mereka berkumandang suara seseorang menyambung. Mendengar perkataan tersebut Pek Ihalo Osat jadi sangat terperanjat, dengan sebetia putar badannya. Tampaklah seorang Siu Chai berusia pertengahan yang memakai jubah warna merah darah sambil bergendong tangan. Sudah berdiri di belakang mereka dan ketika itu sedang memandang ke arahnya dengan pandangan dingin. Tankiabeng sudah tentu kenal dengan si Siu Chai berusia pertengahan yang bukan lain adalah Siu Chai yang Yeusu itu kawan dari Hang Sanit Ho dalam usahanya merebut pedang kumalanya. Tak terasa lagi ia mendengus dingin, kepada Pek Ihalo Osat bisiknya lirih, dia adalah Siu Chai yang Yeusu, Pek Ihalo Osat yang melihat hanya dia seorang yang munculkan diri apalagi nama Siu Chai yang Yeusu di dalam pandangannya sama sekali tidak berharga, tak terasa segera berseru dengan nada dingin, perduli siapakah di Al-Nonamu tetap tak pandang sebelah matapun, jika ia bermaksud jahat. HMMM mungkin di dalam tempat sesunyi ini bakal bertambah dengan selembar sukma gentayangan, OOO benar begitu ejek Siu Yeusu seraya tertawa dingin, kakinya selangkah demi selangkah maju mendekati tubuh Tankiabeng. Mendadak Pek Ihalo Osat meloncat ke depan menghadang di hadapan tubuh pemuda tersebut, alisnya melempik. Bila kau berani meju satu langkah lagi nonamu segera akan cabut nyawa anjingmu bentaknya keras. Walaupun Siu Yeusu tidak juri, tapi bala bantuan ada di belakang dan sekarang belum tiba, kena dibentak oleh Pek Ihalo Osat ia jadi berdiri tertegun dan tidak berani meju lagi. Terhadap Siu Siang Yeusu sudah tentu Pek Ihalo Osat tak akan pandang sebelah matapun, tapi ia tahu di belakangnya berturut-turut bakal mengejar datang banyak sekali jago-jago lihai, ia takut setelah kedatangan banyak musuh tak ada kesempatan lagi baginya untuk melindungi keselamatan pemuda tersebut. Dengan cepat ditariknya pemuda itu untuk diajak pergi. Buat apa kita urusi manusia-manusia rendah yang rakus akan milik orang lain, mari kita pergi lambat-lambat kedua orang itu menggerakkan kakinya untuk berlari dari sana, tapi pada saat itulah tampak sesosok bayangan manusia kembali berkelebat datang diiringi suara tertawa keras yang menusuk telinga. Haa, 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 mau pergi tidak susah, asalkan pedangku malah yang berada di atas pinggangmu berikan kepadaku serunya. Tan Kiyabeng segera berpaling, dengan cepat ia berhasil mengenali orang itu bukan lain adalah siobian yenelo atau si raja akhirat berwajah ketawa Song Chiet tak terasa alisnya berkerut, rasa gusar memuncak dalam hatinya. Sungguh anjing-anjing yang tidak tahu malu diam-diam makinya di dalam hati. Jikalau kepandaian silatmu belum punah rasanya mereka tak akan punya nyali begitu besar untuk cari gara-gara kejadian ini memang nyata, terang-terangan si raja akhirat berwajah ketawa Song Chiet serta siob siang yeusut tahu jika kepandaian dari Tan Kiyabeng sudah punah mereka baru timbul keberanian untuk merampas pedang kumalanya. Saat ini setelah kedatangan si raja akhirat berwajah ketawa Song Chiet, semangat dari siob siang yeusut pun timbul kembali tanpa mendengus atau mengucapkan sepatah kata pun ia maju menerjang ke depan dan melancarkan satu cengkeraman membabat dada pemuda siitan. Kau cari mati bentak pek, ihalo oset teramat gusar. Telapak tangannya mengirim satu pukulan tak berwujud ke tengah udara, segulung hawa pukulan berhawa dingin menusuk tulang langsung menghajar keluar bagaikan amukan ombak dasyat di tengah samudera. Ilmu pukulan Sian Im Kong Sah Mokeng sudah terkenal di dalam dunia Kangou dan menjagoi kepandaian macam apapun. Dalam keadaan terburu-buru siob siang yeusut pun tidak ingin menempuh bahaya menerima datangnya serangan tersebut, buru-buru telapak tangannya ditekan ke bawah lalu menyingkir ilmu langkah ke samping. Pada saat pek, ihalo oset melancarkan pukulan mendesak mundur siob siang yeusut itulah si raja akhirat berwajah ketawa song chiat memperdengarkan suara tertawa anehnya yang lebih mirip jeritan kuntilanak, tubuhnya laksana angin puyuh berkelebat menubruk ke arahkan kiabeng. Melihat kejadian itu pek, ihalo oset merasa cemas bercampur gusar, dengan diiringi suara gemerincing yang nyaring tau-tau golok lengkung terbuat dari peraknya sudah dicabut keluar. Dengan gerakan hut yang haaim atau mengebut tembok bayangan bunga golok lengkungnya memancarkan serentetan cahaya ke perak-perakan langsung melindungi seluruh tubuh tan kiabeng diikuti suara bentakan bergema memenuhi angkasa sereet. Sereet berturut-turut ia mengirim tiga buah serangan berantai. Golok lengkungnya dengan memancarkan cahaya tajam dengan disertai titik-titik bintang perak yang amat banyak meluncur ke tubuh lawan. Ketiga buah jurus serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini benar-benar amat cepat dan santar, telengas bukan main. Walaupun siau siang yeusu serta si raja akhirat berwajah ketawa semuanya adalah jago-jago lihai dari kalangan dunia persilatan tapi menghadapi serangan-serangan aneh yang cepat dan santar ini kena terdesak juta sehingga terpukul mundur terus ke belakang. Tapi pek ihalo osat yang terus-menerus menguatirkan keselamatan tan kiabeng, ia tidak berani berpisah terlalu jauh. Setelah berhasil memaksa mundur kedua orang itu buru-buru buyarkan serangan dan mundur kembali ke sisi pemuda tersebut. Baik siau siang yeusu maupun si raja akhirat berwajah ketawa sama-sama adalah jago-jago kangowukawakan, sudah tentu mereka dapat menangkap juga titik kelemahan tersebut. Mereka berdua lantas saling tukar pandangan sekejap, suatu siasat bagus muncul dalam benak mereka berdua orang itu tidak lagi menerjang secara hadap-hadapan tapi bergerak gerilya, satu maju yang lain mundur dan tujuan yang mereka arah hanya tan kiabeng seorang. Menanti pek ihalo osat berhasil memaksa mundur siau siang yeusu, maka si raja akhirat berwajah ketawa pun bergerak maju ke depan. Siasat ini benar-benar merupakan suatu siasat yang amat licin, bukan saja membuat pek ihalo osat tidak berhasil melancarkan serangan bahkan lama-kelamaan jadi lelah sendiri keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuh. Ketika itu orang yang paling merasa sedih adalah tan kiabeng sendiri, sejak ia munculkan diri ke dalam dunia kangowuk dan mengalami betah seberapa banyak pertarungan sengit serta kepungan berapa banyak jagoan lihai selalu berhasil memunahkan keadaan bahaya dengan andalkan kepandaian silat serta kecerdikannya. Tidak disangka pada suatu ketika tenaga luakangnya punah dan membutuhkan seorang perempuan untuk melindungi dirinya. Kontan saja hati kecilnya pada saat ini benar-benar seperti disiksa. Siaw siang yeusu yang melihat siasatnya berhasil mengenai sasaran, hatinya jadi kegirangan setengah mati, diam-diam pikirnya, aku tidak akan takut kelihayan dari budak itu, asalkan waktu berlarut agak lama akhirnya akan keteledor juga, teringat akan hal itu, tak kuasa ia dong akan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 budak busuk, sekarang seharusnya kau mengetahui kelihayan dari tol ayamu bukan jika tidakkah serahkan pedangku malah dari bangsa cilik itu, aku takut kalian susah untuk meloloskan diri dari bencana, dalam keadaan gusar napsu membunuh secara samar-samar menyelinap di atas wajah pek ihalo oset, mendadak golok lengkungnya digetarkan keras. Sambil putar golok ia membabat pinggang lawan, sedang tangan kirinya dengan menggunakan 12 bagian tenaga siang imkong sahmok yang dihajarkan ke depan. Siaw Chiang Yeusu sama sekali tidak menyangka kalau gadis itu bisa melancarkan serangan mematikan ke arahnya, dalam keadaan terperanjat ia tidak berani menyambut. Serangan tersebut dan buru-buru mengundurkan diri ke belakang. Pak Ihalo oset mendengus dingin, di dalam waktu singkat ia sudah mengirim 7 buah babatan dan melancarkan 5 buah serangan berantai. Seketika itu juga seluruh angkasa telah dipenuhi dengan cahaya keperak-perakan yang gemerlapan menyilaukan mata, angin pukulan berhawa dingin menderu-deru bagaikan taupan, kontan jalan mundur dari Siaw Chiang Yeusu kena tertutup rapat, kelihatannya ia sudah terjerumus dalam keadaan bahaya. Si Raja akhirat berwajah ketawa Song Chiat yang menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan, walaupun terang-terangan melihat Siaw Chiang Yeusu berada dalam keadaan bahaya tapi ia tidak maju membantu, secara diam-diam tubuhnya menyelingap ke belakang punggung Tan Kiya Beng lalu melancarkan satu cengkeraman ke depan. Walaupun tenaga dalam dari Tan Kiya Beng sudah punah, tapi perasaannya masih tajam, melihat serangan dari si Raja akhirat berwajah ketawa berkelebat datang cepat laksana sambaran kilat, mendadak pundaknya bergerak lalu dengan amat ringan menghindarkan diri dua langkah ke samping perubahan yang terjadi secara mendadak ini sampai ia sendiri pun dibuat keheran-heranan. Si Raja akhirat berwajah ketawa yang melihat serangannya tidak berhasil mencapai pada sasarannya segera tertawa dingin. HMMM kau ingin melarikan diri jangan bermimpi di siang hari bolong. Sepuluh jari tangannya dipentangkan lebar-lebar dari kiri serta kanan mencengkeram datang. Tapi suara tertawa dingin yang diperdengarkan olehnya itu segera mengejutkan Pek Ihalo Oset dan bersamaan itu pula telah menolong selembar nyawa Siaw Chiang Yeusu. Kiranya Pek Ihalo Oset yang sudah membenci Siaw Chiang Yeusu ketika itu sedang melancarkan serangan dasyat siap-siap mencabut nyawanya, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara tertawa si Raja akhirat berwajah ketawa yang amat menyeramkan, hal ini membuat ia jadi terperanjat. Buru-buru serangan dibatalkan, lantas putar badan dan berlari mendekat Titan Kiabeng. Tapi disebabkan gadis tersebut hanya mengejar Siaw Chiang Yeusu terus-menerus, jaraknya dengan Tan Kiabeng sudah terpaut dua kaki jauhnya, peduli gerakan tubuhnya sebagaimana cepat pun tidak bakal bisa menandingi kecepatan gerak dari si Raja akhirat berwajah ketawa yang melancarkan serangan jarak dekat. Kelihatan jelas sepasang telapak si Raja akhirat berwajah ketawa Song Chiet bakal menempel di atas baju Tan Kiabeng. Mendadak segulung angin pukulan berhawa dingin tau-tau meluncur datang dan langsung mengancam jalan darah ihliang serta kuantang pada punggung Song Chiet, datangnya serangan amat aneh dan luar biasa jika lausi Raja akhirat berwajah ketawa tidak buyarkan serangan dan mengundurkan diri maka ia bakal terluka di bawah serangan tersebut. Karena itu tanpa peduli Tan Kiabeng lagi pergelangan tangannya ditekan ke bawah lantas tubuhnya menyingkir ke samping, dengan amat sebat ia meloloskan diri dari desakan serangan tersebut. Ketika ia berpaling tampaklah entah sejak kapan di belakang tubuhnya sudah muncul dua orang kakek tua berwajah puas dan memakai mantel dulu berwarna ungu. Sebagai seorang yang sering melakukan perjalanan di dalam dunia Kang Ong sudah tentu ia mengenali jika kedua orang tua itu adalah si Syao Bian Cho Asim atau si Mukari yang berhati ular Go Tauseng serta Suo Hu Bu Chiang atau si Setan Gantung pengikat Suk Ma Ong Tian anggota dari Chuan Tiong Go Kui, diam-diam hatinya merasa bergetar dan mengetahui jika keadaan tidak menguntungkan. Tapi di luaran ia tetap mempertahankan ketenangannya, sambil tertawa terbahak-bahak ujarnya, HAA, 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 aku kira siapa? Kiranya penguasa Go serta penguasa Ong, HMMM jikalau saudara masih kenal dengan kami bersaudara itulah sangat bagus, Harap urusan malam ini kalian suka mengalah demi memandang wajah kami serusi Mukari yang berhati ular Go Tauseng dingin. Mendengar perkataan tersebut pada mulanya si Raja Ahirat berwajah ketawa rada tertegun, tapi sebentar kemudian ia sudah tertawa seram. Penguasa Go kau pun terlalu tidak pandang aku song ciet barang setahil pun, Bangsat sitan itu tiada ikatan keluarga maupun sanak saudara dengan dirimu dengan andalkan apa kalian suruh aku mengundurkan diri. Walaupun antara kami dengan orang sitan tiada ikatan apapun tapi ia sudah berhutang darah dengan kami, kata Go Tauseng dengan nada semakin ketus. Ini malam kami dua bersaudara sudah tiba di sini jangan dikata hanya kau seorang sekalipun tujuh partai besar datang kemari semuapun aku tidak akan membiarkan mereka ikut campur di dalam urusan ini. Waktu Pek Ihalo Osat sudah berdiri di sisi Tan Kiabeng, sedang Xiao Xiang Yeusu yang baru saja berhasil meloloskan diri dari kematian setelah tenangkan hatinya lantas berkelebat dan berdiri sejajar dengan si Raja Ahirat berwajah ketawa. Walaupun mereka mengerti jika Chuhan Tiong Go Kui bukan manusia yang gampang diganggu, tapi dengan kedudukan dirinya sebagai seorang jago kenamaan sudah tentu mereka pun tidak ingin tunjukkan kelemahan sendiri di hadapan orang lain apalagi di antara lima setan baru dua orang yang datang. Mereka sama sekali tidak tahu jika ketiga setan lainnya sudah menemui ajalnya sewaktu berada di perkampungan Tai Gak Chung. Merasakan jumlah orangnya tidak kalah banyak semangat Xiao Xiang Yeusu serta si Raja Ahirat berwajah ketawa berkobar kembali. Baiklah, kita tentukan secara belak-belakan saja ujarnya kemudian. Perduli kalian hendak menggunakan care apa untuk menghadapi bangsa setan itu kami tidak akan ikut campur, asalkan barang yang ada di pinggangnya kita tentukan dulu akhirnya siapa yang bakal dapatkan, si setan gantung pengikat sukma ong tian pentangkan matanya bulat-bulat, cahaya hijau berkelebat menghidikan hati. Urusan ini gampang sekali ditentukan katanya dengan suara keras. Akhirnya siapa yang bakal peroleh benda tersebut baiknya kita selesaikan dengan mengandalkan kepandayan sendiri-sendiri. Tapi perkataan harus dijelaskan dahulu, bila kalian pastikan diri akan mencampuri urusan ini, sampai waktunya jangan salahkan kami dua bersaudara akan turun tangan telengas, keadaan dari si Raja Ahirat berwajah ketawa Song Chiyat serta Xiao Xiang Yeusu pada saat ini sudah mirip menunggang di atas punggung harimau, maju mundur serba salah. Bila semisalnya mereka sungguh lepas tangan maka di kemudian hari tak berakal ada muka lagi bagi mereka berdua untuk tancapkan kaki di dalam dunia persilatan jika mereka tidak suka lepas tangan. Chuang Tiong Go Kui pun bukan manusia yang gampang diganggu. Dengan cepat si Raja Ahirat berwajah ketawa melirik sekejap ke arah Xiao Xiang Yeusu kemudian terbatuk-batuk kering selagi ia menoleh dan hendak mengucapkan sesuatu mendadak sinar matanya terbentur dengan beberapa sosok bayangan jago-jago bulim yang entah sejak kapan sudah munculkan diri dari empat penjuru hutan jumlah mereka kurang lebih ada 30 orang. Bila ditinjau dari dendanan mereka jelas merupakan anak buah dari Chuang Tiong Go Kui, diam-diam hatinya jadi terperanjat perkataannya yang hendak diucapkan keluar pun segera ditelah kembali. Si muka riang berhati ular Go Teo Useng yang melihat perubahan air mukanya segera mengerti kalau orang itu sudah dibikin dijeri, tak terasa sekali lagi dia tertawa dingin. Waktu sudah tidak banyak lagi, aku rasa saudara sekalian sudah ambil keputusan kami tidak bisa tunggu lebih lama lagi, si Raja Ahirat berwajah ketawa Song Chiat dengan cepat ambil keputusan, mendadak ia mundur dua langkah dan berdiri sebaris dengan Tan Kiya Beng berdua jelas tindakannya ini menunjukkan bila dalam keadaan keperhatian akan bekerja sama dengan Pak Ihalo Oset untuk melakukan perlindungan. Melihat kejadian itu si muka riang berhati ular tertawa dingin, tangannya diulapkan anak buahnya yang ada di empat penjuru dengan membentuk barisan perlahan-lahan mendadak mendekat. Si setan gantung mengikat Sukma Ong Tian pun mencabut keluar pedang Seng Bun Kiamnya yang lebar. Melihat kejadian makin lama semakin tegang, diam-diam siau siang yeu sulantes berbisik kepada Pak Ihalo Oset, keadaan situasi pada malam ini jelas menunjukkan bila mereka bukan saja bermaksud jelek terhadap Tan Sau Hiap seorang bahkan semua orang yang hadir di kalangan pun tidak untung. Untuk sementara kami harus bekerja sama dengan kalian untuk melindungi nyawa kita tercabut sia-sia, dengan wajah hambar Pak Ihalo Oset mendengus dingin, ia tetap bungkam dalam seribu bahasa. Si setan gantung pengikat Sukma setelah mengeluarkan pedangnya, badan bergerak siap-siap melancarkan serangan. Tapi pada waktu itulah sepasang matanya telah terbentur dengan wajah seorang wanita cantik berbaju hijau yang berdiri di sisi kalangan sambil tersenyum simpul, kapan kah gadis itu munculkan dirinya tak seorang pun yang tahu. Tak kuasa lagi hatinya merasa sangat terkejut, kaki pun tanpa terasa sudah mundur dua langkah ke belakang. Siapakah darah cantik berbaju hijau itu, hampir boleh dikata semua orang yang hadir di kalangan pada saat ini mengenalinya karena diabukan lain adalah sisi darah berbaju hijau Gui Cician yang pernah melukai Liok Lim Sinci dalam sekali gebrakan. Cuan Tiong Goi Kui yang pernah menggabungkan diri pihak Isana Kebuang Emas sudah tentu mengenal juga dengan gadis ini sedang Syao Bian Yenelo serta Syao Siang Yeusu pun pernah berjumpa dengan dirinya. Hanya mereka tidak mengetahui apa maksud kedatangannya di sana. Hanya pikiran Tan Kya Beng seorang yang menjadi terang sedang Pek Ihalo Osat pun bisa menduga beberapa bagian dan mengetahui bila ia tidak bermaksud jahat. Tapi sungguh aneh sekali, setibanya di tengah kalangan darah cantik berbaju hijau itu sama sekali tidak menunjukkan sesuatu reaksi hanya berdiri di sisi kalangan sambil melihat keramaian si setan gantung pengikat Sukma yang telah mundur dua langkah ke belakang. Sewaktu dilihatnya Goi Cician tidak menunjukkan sesuatu gerakan, dalam hati lantas merasa jika ia sudah memperlihatkan kelemahan sendiri, karena itu diiringi suara bentakan keras tubuhnya menerjang ke depan sedang pedangnya dibabat ke arah Tan Kya Beng. Pek Ihalo Osat mendengus dingin, golok peraknya dengan memancarkan cahaya ke perak-perakan langsung melindungi seluruh tubuh Tan Kya Beng sedang ujung baju kirinya bagaikan ular lincah menotok jalan darahnya. Si setan gantung pengikat Sukma segera menekan pergelangan tangannya ke bawah, hawa pedang berdesir balik mengancam lengan Pek Ihalo Osat, bersama-sama itu pula bentaknya keras, serbu seketika itu juga suara bentrokan bergemas seru orang-orang yang ada di sekeliling kalangan bersama-sama turun tangan melancarkan serangan. Sejak si mukari yang berhati ular menemui kekalahan di dalam perkampungan Tai Gak Chung dan di antara lima setan ada tiga setan yang mati, sekembalinya ke Cuhan Tiong lantas tutup pintu berlatih giat bahkan melatih pula seluruh anak muridnya untuk mempersiapkan pembalasan dendam. Oleh sebab itu kedasyatan dari barisan Ngo Kwi In Hang Kiam Tin yang diatur saat ini mempunyai daya pengaruh yang jauh lebih dasyat daripada tempo dulu. Serangan yang dilancarkan dengan pengerahan seluruh kekuatan ini seketika itu juga menggulung Pek Ihalo Osat sekalian terjerumus ke dalam lautan pedang yang penuh dengan kabut hitam. Si Raja Ahirat berwajah ketawa sembari menggerakkan senjata Tui Hunpanya yang memancarkan cahaya kebiru-biruan berteriak keras. Jika malam ini bukan ikan yang mati, jaringlah yang bobol. Ye Usu mari kita coba kedasyatan dari ilmu pedang Ngo Kiam dari atas punggung, dengan menciptakan selapis tembok cahaya pedang bersama-sama dengan Pek Ihalo Osat. Mengurung dan melindungi Tan Kiabeng di dalam kurungan segitiga. Walaupun barisan pedang Imhang Kiam Tin dari Cuan Tionggo Kui mempunyai daya pengaruh yang luar biasa tetapi untuk menjebolkan pertahanan gabungan ketiga orang itu bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, terutama sekali permainan pedang dari Pek Ihalo Osat benar-benar ganas dan buas hampir-hampir tak ada orang yang berani mendekati dirinya. Dengan watak si Mukari yang berhati ular yang licik, dan berpikiran panjang walaupun jelas ia melihat darah berbaju hijau itu berdiri di sisi kalangan tanpa ikut campur Tetapi hal ini merupakan suatu halangan yang selalu mengganjel di hatinya. Ia merasa persoalan itu semakin cepat diberikan semakin baik, karena itu permainan pedang bangkun kiamnya semakin gencar lagi. Seluruh angkasa si penuhi dengan suara suitan aneh. Begitu suara suitan bergema keluar, perputaran barisan itu pun semakin cepat saat kabut hitam menutupi seluruh pandangan mengiringi suara dengusan yang mendebarkan hati. Di balik deruan angin dingin bau busuk yang memuakan makin lama semakin mendebal, seketika itu juga si Raja Ahirat berwujud ketawa merasakan daya tekanan makin lama semakin berat. Bagi Pek, IHL Ooset masih tidak mengapa tapi buat si Raja Ahirat berwajah tertawa berdua, mereka mulai merasa tidak tahan. Lingkaran kepungan dari barisan pedang itu makin lama bergerak semakin menyempit S.I.A.U.S. yang Yeusu serta si Raja. Ahirat berwajah ketawa sudah mulai merasa sulit untuk menggeserkan kakinya lagi. Ketika itulah, mendadak. Dua sosok bayangan manusia satu muka yang lain diri belakang meluncur datang mendekati ke tengah kalangan. Penguasa Gau, harap kau tahan sebentar aku orang Sibok. Suami istri sudah datang seru orang itu keras. Tapi barisan pedang Ngo Kui In Hang Kiam Tin dari Juan Tiong Ngo Kui sudah bergerak mencapai puncaknya, mereka sama sekali tidak menggubris terhadap datangnya suara bentakan tersebut. Melihat dirinya tidak digubris, orang itu jadi murka, sambil mementak marah tubuhnya berdua langsung menerjang masuk ke dalam barisan. Di mana angin dingin menyambar lewat suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa. Dua orang lelaki kekar bagaikan batu kelereng bersama-sama dengan pedangnya terpukul mencelat meninggalkan kalangan. Orang yang baru saja turun tanah pun sama sekali tidak meninggalkan rasa welas asih menggunakan kesempatan ketika semua orang rada melengak dibuatnya itulah tiga buah serangan kembali menyambar lewat, bersamaan itu pula pek ihalo osat sekalian yang berada di dalam kalangan menggunakan kesempatan itu menerjang ke depan, seketika barisan pedang kacau berantakan suara jeritan berkumandang susul menyusul. Gopo Useng tidak tahu siapakah orang yang baru saja datang itu, melihat banyak anak buahnya terluka maupun binasa ia jadi gusar. Diiringi suara bentakan keras, barisan pedang berhenti bergebrak lalu berbareng dengan si setan gantung pengikat sukma meloncat keluar dan menerjang ke arah orang itu. Setelah tiba dekat dengan kedua orang itu maka mereka baru mengenal jika orang itu bukan lain adalah Taigak Chung Chu Bok Tian Hang suami istri. Tak terasa lagi air mukanya berubah hebat, sambil tertawa dingin, serunya, Bok Heng, apa maksudmu berbuat demikian karena terburu-buru, maaf kami turun tangan terlalu berat buru-buru Bok Tian Hang manggut-manggut sambil tertawa. HMMM apa maksud kedatangan Bok Toa Chung Chu tidak usah ditanya aku pun sudah tahu dengus si setan gantung pengikat sukma dingin. Kita semua berasal dari satu golongan yang sama peduli menghadapi persoalan apapun ada seharusnya diruntingkan dahulu caramu turun tangan melukai orang jelas membuktikan jika kalian tidak pandang sebelah mata pun terhadap kami berdua walaupun Chuan Tiong Go Kui berwatak ganas dan buas, tapi terhadap Taigak Chung Chu yang pernah menggetarkan dunia perselatan ia masih mengalah tiga bagian. Haa, 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 kau sudah salah mengartikan maksudku seru Bok Tian Hang sambil tertawa seram. Tan Kia Beng adalah sute dari aku orang Shibok aku harap kalian suka memandang di atas wajah kami suami istri berdua untuk melepaskan dirinya aku orang Shibok tentu akan merasa sangat berterima kasih. Si setan gantung pengikat sukma melotot bulat-bulat sehabis mendengar perkataan tersebut lalu dongakan kepalanya tertawa seram. Bangsat cilik itu punya ikatan dendam sedalam lautan dengan kami kakak beradik. Malam ini akan sia-sia saja kau banyak cakap, leihun huyecu yang selama ini berdiam diri, pada saat ini mendadak maju ke depan. Jika demikian adanya kalian berdua tidak suka memberikan muka kepada kami suami istri teriaknya sinis. Membunuh orang bayar nyawa, hutang uang bayar uang. Tiada berguna kalian berdua banyak bicara.